selamat menikmati pertama kita siapkan pan atau teplon saya masukkan air sebanyak 200 ml kemudian untuk minyaknya sebanyak 5 sendok makan dan garam 1.4 sendok makan kita aduk setelah mendidih ini saya masukkan tepung terigu sebanyak 10 sendok ini cemilan paling mudah praktis, ekonomis teman-teman pasti suka dan akan tertarik untuk mencobanya kemudian kita aduk ya teman-teman ini kita gunakan apinya kecil saja saya aduk sampai tercampur airnya biar meresap semua ke dalam tepung ya setelah airnya kering ya teman-teman atau sudah meresap semuanya lalu saya mau pindahkan ke dalam tempat untuk biasa saya mengadunin ya kita ulenin di dalam tempat seperti ini kita tuang semua kita ulenin teruk sampai lembut ya teman-teman lalu saya mau tutup setelah ini kita bentuk bulat seperti ini lalu kita tutup dengan plastik ya kita diamkan selama kurang lebih 20 menit sementara itu saya membuat isiannya ini saya gunakan tepung terigu sebanyak 5 sendok kemudian coklat bubuk ya sebanyak 1 sendok gulanya 3 sendok makan dan untuk ini saya gunakan wijen ya wijen putih sebanyak 1 sendok makan lalu kita aduk sampai tercampur ya teman-teman dan untuk isiannya ini selera ya teman-teman bisa dengan keju atau gula merah atau selera teman-teman pokoknya kalau soal isiannya ya setelah tercampur seperti ini ini kita kembali ke adonan ya ini sudah 20 menit lalu kita mau ulenin sebentar dan saya mau bagi ya untuk adonannya kita mau potong jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan subscribe ya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe nya dan bagi teman-teman yang selalu hadir dan sudah mendukung channel saya saya ucapkan terima kasih semoga kita semua selalu sukses selalu dalam keadaan sehat dan rezeki kita selalu mengalir ya teman-teman kemudian untuk tiap potongannya ini kita bentuk seperti ini ya teman-teman untuk mengisi atau kita taruh isiannya kemudian kita tutup dengan cara kita cubit-cubit sampai rapat ya atau sampai isiannya tidak keluar lagi lalu kita bulatkan seperti ini teman-teman dan kita bisa ulangi lagi dengan proses yang sama ya selanjutnya setelah semuanya terbentuk kita siapkan penggorengan atau ini saya gunakan teplon lalu saya tuang minyak secukupnya dan saya gunakan api yang sedang setelah minyak mendidih baru kita masukkan kuehnya kita goreng sampai matang kita balik-balik ya teman-teman jangan lupa setelah bawahnya sudah bisa kita balik baru kita balik ya cemilan sangat mudah dibuat samping itu rasanya renyah enak lembut dan ini untuk suguhan ya teman-teman jika ada tamu bisa buat suguhan ini sudah matang ya tinggal kita angkat ya warnanya juga sudah merata sudah golden brown tinggal kita angkat lalu kita dinginkan teman-teman cukup mudah ya cara membuatnya bisa dicoba resepnya teman-teman ini sangat renyah ya untuk luarnya ini renyah sekali teman-teman dan untuk dalamnya juga lembut apalagi jika kita membuat sendiri ya isinya tupul aromanya juga wangi teman-teman ini ada wijennya yang kita taruh ya untuk isian ini saya taruh wijen wangi sekali ya dari aroma wijen dan coklatnya juga enak terima kasih ya sudah mengikuti videonya sampai selesai semoga bermanfaat resepnya bisa dicoba teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman selamat mencoba sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba